Sementara itu menjadi KPK, Novel Baswedan mengaku pesimis kasusnya bisa terungkap jelas. Novel berharap Presiden membentuk tim pencari fakta independen yang bisa mengungkap kasusnya. Harusnya dimulai dari pelaku lapangan, baru ditelusuri motif aktor intelektual dan lain-lain. Tapi kalau belum-belum bicara motif, saya sangat yakin hanya untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya. Karena pasti itu yang terjadi. Kalau sudah bicara motif, ditarik sana-sini, masing-masing membantah dan lain-lain, yang terjadi perbuatan pokoknya justru malah hilang, malah kabur. Sama seperti penyerangan kepada orang-orang KPK selama ini yang tidak pernah diungkap, ceritanya akan sama. Kita kan polisinya profesional, tapi apakah betul-betul profesional bantah ya kita lihat nanti. Dan salah seorang tim pakar pun dalam pertemuan di KPK sudah mengatakan, adanya keterkaitan atau penyerangan saya ini adalah melibatkan obnum polri. Itu disampaikan jelas di depan pemerintahan KPK. Dan saya kira tim pakar punya keahlian lah, punya pengetahuan, punya pengalaman untuk melakukan pengungkapan dengan apa adanya. Saya akan bahwa saya pesimis dengan tim gabungan ini. Dan pesimis saya alasannya apa sudah berkali-kali saya sampaikan. Sekarang sebetulnya adalah penentuan. Apakah pesimis saya itu benar? Atau ternyata saya salah? Dan saya akan berikan apresiasi dan berterima kasih dengan tim ini apabila pesimis saya salah. Kalau pesimis saya benar, tentu saya kembali lagi mengingatkan Pak Presiden bahwa janji beliau untuk membentuk tim sudah tidak ada alasan lain. Dan ini kepentingan kemanusiaan, kepentingan peradaban. Nanti repot. Cuma intinya saya mau katakan bahwa Pak Presiden kan pemimpin negara kita, pemimpin kita semua. Dan beliau mestinya punya interest yang cukup kuat dengan hal ini. Karena ini sekali lagi bukan hanya serangan kepada diri saya, serangan kepada orang-orang KPK lainnya juga tidak ada satupun yang diungkap. Sehingga tim gabungan pencari fakta yang independen, yang dibentuk oleh Presiden dengan mandat yang kuat, itu penting untuk mengungkap ini semua. Agar tidak terus kemudian terkambar.